kali ini kita akan membuat bagaimana cara melubangi tembok di sekecap saya akan memberi tahu bagaimana cara melubangi tembok di sekecap dengan cepat dan mudah kita akan membuat beberapa bentuk dulu untuk dilubangi di bagian temboknya ada persegi, lingkaran, dan segi 6 kita lanjut saja untuk melubangi, kita tarik ke belakang sampai mentok dan kita klik kita tarik ke belakang sampai mentok sampai ada titik-titik, titik-titik runyam gitu dan kita akan membuat bentuk yang lain sebenarnya untuk melubangi tembok itu sangat sederhana dan bisa cepat juga satu klik tergantung memang apa yang digunakan seperti kalau satu klik itu cara menggunakan plugin namun di sini saya akan memberi tahukan ini cara manualnya dan memang ada cara cepatnya juga sih namun kami di sini hanya menyediakan untuk manual dulu, setelah manual kita akan menggunakan plugin kita tarik ke belakang sampai mentok seperti ini, titik-titik kita klik nah ini kenapa tidak sampai mentok ini ada garisnya belum ke pinggirkan, ini ada tadi garis yang dihapus tapi setelah ini kita bisa hapus nah gitu sebenarnya kita tarik ke belakang sampai sini ini kita klik ataupun kita tarik ke belakang sampai ujung ding-ding yang belakang ataupun tarik ke belakang ding-dingnya berapa ketebalannya kita masukkan dan akan melubangi tersendiri nah gitu kita hapus kalau ini ini kalau yang sebelah sini kita akan mencoba bentuk yang tidak beraturan kita contohkan yang tidak beraturan sama aja sebenarnya kalau sudah tertutup garis-garisnya tinggal tarik ke belakang dan klik walaupun tidak beraturan sama aja lubang-lubang seperti ini, ini untuk jendela ataupun untuk ornamen untuk pintu harus dilubangi seperti ini karena memang bentuk-bentuknya sangat bagus untuk ditempati jendela ataupun pintu kita akan melubangi sebagaimana bentuk dari bentuk tersebut kalau kita mau jendela ya bentuknya persegi panjang ataupun persegi kalau ornamen ya beda-beda bentuknya namun kan kalau teknik melubangi sama aja sebenarnya gitu tinggal tarik ke belakang dan klik tinggal klik aja gitu nggak usah di klik juga udah akan melubangi tersendiri kalau udah mentok ke belakang sampai mentok nah kita akan coba yang persegi segi agak besarnya ya disini kita buat sini kita tarik ke belakang sampai mentok klik ya udah nah inilah cara kita melubangi tembok di aplikasi sekecap dengan mudah dan cepat terima kasih Terima kasih.